Setelah menerima surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran tetap muka terbatas, SMP Negeri 1 TAPA telah menyiapkan semua ketentuan yang tertuang dalam surat edaran tersebut. Bahkan di masa pandemik saat ini, sekalipun Bonebulangus sudah masuk kawasan hijau penyebaran virus COVID-19, namun setiap guru dan siswa harus betul-betul merapakan standar protokol kesehatan dengan ketat. Hal ini terlihat di saat suasana hari pertama masuk sekolah. Setiap guru dan siswa yang mau masuk kawasan sekolah diwajibkan pakai masker, pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan sebelum masuk sekolah. Begitu juga dalam ruang sekolah tempat duduk siswa telah didesain berjarak. Bukan hanya ruangan, pihak sekolah juga telah mensterilkan ruang UKS bagi siswanya. Tim tanggal 24 dek, mulai belajar di dalam sekolah. Tadi bukan ternak ya. Tadi bukan ternak ya. Tadi bukan ternak ya. Tadi bukan ternak ya. Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Tapa Rahmawati Bereki kepada wartawan Gorontalu TV mengungkapkan bahwa dalam sistem pembelajaran tatap muka di masa pandemik sudah ada edaran dari pemerintah Kabupaten Bonimulango yang diawali dengan pembagian SIP untuk peserta didik yang diawali dari rombel kelas 7 dan selanjutnya kelas 8 dan kelas 9. Sementara masalah sarana-prasarana pendukung penerapan protokol kesehatan SMP Negeri Satu Tapa fasilitasnya sudah tersedia. Alhamdulillah untuk SMP Negeri Satu Tapa untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu memang sudah ada perintah dari pemerintah daerah sesuai edaran yang diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bonimulango kemudian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bonimulango disampaikan ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bonimulango dari DKSD dan SMP. Kemudian untuk SMP Satu Tapa Alhamdulillah pada hari ini karena ditetapkan pembukaan pembelajaran tatap muka itu tanggal 24 Mei 2021 maka kami dari pihak sekolah sudah melaksanakan itu pelanjaran tetap muka tapi diawali dengan pembagian persip untuk peserta didik yang diawali dengan rombel kelas 7 pada hari ini. Kemudian besoknya hari Selasa tanggal 25 itu kelas 8. Setelah dibagi persip untuk pembelajaran setiap kelas itu karena peserta didiknya setiap kelas itu dengan jumlah minimal 30 orang dan maksimalnya ada 32 orang sesuai dengan aturan dapodik yang ada itu setiap kelas itu harus terisi yaitu minimal 30 orang dan maksimalnya 32 orang. Karena SMP Satu Tapa adalah sekolah yang jumlah siswanya banyak maka jumlah kami setiap kelas itu ada 30 minimal ada sampai maksimalnya 32 orang. Makanya anak-anak dibagi jadi setiap sip misalnya kelas 7, 1 itu dibagi dua sip yaitu 71A dan 71B mungkin juga seterusnya. Jadi untuk pembelajaran ini juga kami dari pihak sekolah tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini bukan karena dibukanya ini sekolah tetap muka bukan karena pandeminya tidak ada lagi. Tapi kami tetap diingatkan oleh Pak Bupati tetap waspada dan kondisi ini supaya tidak akan muncul lagi klaster-klaster yang akan menyebabkan Bonde Bulangu akan masuk di zona kembali ke zona merah lagi. Alhamdulillah untuk Bonde Bulangu kemarin penyampaian Pak Bupati kita sudah masuk di zona hijau. Makanya mulai hari ini kami melalui dinas pendidikan melaksanakan pembelajaran tetap muka. Apa-apa yang disediakan di Ano Fasilitas untuk protokol kesehatan? Alhamdulillah kami memang sudah dari kemarin sudah menyiapkan sudah memang sudah dianggarkan untuk prokes itu dari mulai pelaksanaan ujian secara tetap muka oleh kelas 9 kami sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk protokol kesehatan. Mulai dari anak-anak masuk itu sudah melakukan cuci tangan kemudian setelah cuci tangan dites suhunya suhu tubuhnya dites apabila dia dibawa dari 38 suhu tubuhnya maka anak itu dipersehatkan untuk masuk. Tapi apabila anak ini dites suhu tubuhnya lebih dari 38 perajat itu kami akan kembalikan ke rumah. Kemudian awal pembelajaran ini juga Alhamdulillah diantar oleh orang tua. Karena setelah diantar oleh orang tua kami pada saat anak-anak dibagi persif kami dari sekolah juga memprogramkan ada undang orang tua itu akan mensosialisasikan teknis pelaksanaan daripada pembelajaran tetap muka ini. Lalu bagaimana tanggapan orang tua murid pada program pembelajaran tetap muka yang akan diterapkan di sekolah ini? Ditemui terpisah salah seorang orang tua murid yang sedang mengikuti sosialisasi di sekolah mengaku mendukung program tersebut. Saya dari orang tua murid atas nama Salasabila Nur Palabas kelas 1-7 dalam penyelenggaraan sekolah masa pandemi ini saya selaku orang tua saya sudah menyetujui atas terbukanya sekolah di masa pandemi ini. Tapi dengan berharap jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. SMP Negeri Satu Tapa saat ini jumlah sifatnya mencapai 650 siswa yang terdiri dari siswa kelas 7 198 siswa, kelas 8 231 siswa, dan kelas 9 sebanyak 221 siswa. Jumlah siswa yang cukup banyak ini menjadi prioritas sekolah bagaimana keberan guru dan siswa betul-betul terjamin kesehatannya, terutama terhadap penyebaran virus COVID-19. Dari Bonebulango, Soekarno melaporkan.